Intro Sulitnya untuk mencari pekerjaan dan terhimpit ekonomi di masa pandemi. Dua wanita muda nekat mencari jalan pintas. Mereka mencari pelanggan PSK dengan cara daring. Dua orang ibu rumah tangga asal kecamatan Jatiwangi dan Telaga Kabupaten Majalengka tertangkap tangan menjadi mucikari online. Keduanya terungkap oleh polisi lantara menawarkan jasa pelayanan perempuan sekomersial atau PSK secara daring. Karena kegiatan itu dianggap rawan pandemi, akhirnya polisi menangkap AS 24 tahun dan IP 25 tahun pada Kamis ini di sebuah kos-kosan yang berada di kelurahan Majalengka, Kulon. Para pelaku menawarkan jasa PSK online ini melalui aplikasi MeChat dan WhatsApp. Saat ditelusuri, polisi berhasil menemukan adanya seorang pria yang sedang asik bersama dua wanita di salah satu kamar kos-kosan. Diketahui dari salah satu wanita yang dijajakan oleh tersangka ternyata untuk melayani pria hidung belang. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan uang tunai sebesar 1,8 juta rupiah dan sebesar gambar tangkap, layar postingan tersangka untuk dijadikan barang bukti. Informasi dari masyarakat, ya, ya, oh ada informasi di media sosial, ya, informasi lewat MeChat, lewat WA. Itu alasanmu Cikari sendiri melakukan asik sampai satu tahun itu gimana? Nah, ini untuk kebutuhan ekonomi, ya, karena kebutuhan ekonomi, ya, sudah sejati itu, ya, memenuhkan itu dengan melakukan hal yang tidak semestinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Etwarus Pendi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!